Ya ini diperhatikan ya, di majlis ilmu itu banyak sekali dari amalan ketahatan, amalan salih. Iya, jadi setiap kali kita menyebut nama Nabi, kata Rasul, maka kita doakan salallahu alaihi wasallam. Itu namanya bersalawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat untuk Nabi salallahu alaihi wasallam itu, itu dari amalan yang paling afdol, amalan yang paling utama, diantara amalan yang paling utama. Dan itu dari pekerjaannya para penuntut ilmu, ahli hadith. Iya, karena itu dari etika orang yang hadir di majlis ilmu, kalau disebutkan hadith, si guru berucap, kala Rasulullah salallahu alaihi wasallam, maka yang mendengarnya juga berkata salallahu alaihi wasallam, ikut bersalawat. Jelas ya, lisannya menyebut, paling tidak di aminkan, amin. Karena kalau saya baca misalnya salallahu alaihi wasallam, itu saya berdoa. Ya kalau antun mengaminkan, berarti antun sudah ikut apa? Bersalawat untuk Nabi salallahu alaihi wasallam. Itu perhatikannya, itu dari amalan ketaatan. Dari dikir yang melekat di lisan. Orang yang hadir di majlis ilmu. Apalagi ini di bulan Dulhijjah. Yang kita akan baca, hari-hari terbaik dari kehidupan dunia. Di luar bulan Dulhijjah, di luar 10 hari pertama bulan Dulhijjah, bersalawat kepada Nabi itu sangat dianjurkan. Iya. Maka di bulan ini lebih dianjurkan lagi. Dan lebih besar pahalaya. Dan lebih besar pahalaya. Baik. Terima kasih telah menonton.